Hari demi hari bahkan yang kita lewati itu semua karena perkenanan Tuhan. Ya kalau kita bisa ada di sini, ya dalam hal apapun ya. Saya tuh kemarin saudara, saya tadi di mobil itu merenungkan. Kemarin saya dan suami itu ya kita diundang ke salah satu rumah teman. Lalu kita pergi saudara, sampai di sana itu diajak makan ya. Saya ini tadi sepanjang jalan ke sini itu bersyukur terus. Diajak makan ya, saya tuh makan ikan. Ikannya itu ikan dasar, ikan merah dari Papua asli. Waktu saya makan, saya rasa ada duri ikan tuh ketelan di leher. Jadi saya pikir biasanya kalau ketelan tuh kan duri kecil ya. Kita makan, ketelan duri biasanya kita minum air banyak kan, supaya masuk. Jadi saya telan saudara, karena di situ ada timun. Saya makan beberapa potong timun yang besar-besar. Ya saya masukin ke mulut saya empat biji, lalu saya minum air satu botol. Saya berusaha menelan duri ikan itu biasanya. Kalau durinya kecil, setelah kita melakukan itu kan lega gitu ya. Tapi ketika saya lakukan itu kok makin tersiksa saya rasa. Kenapa ya ini kok makin menusuk di leher saya. Akhirnya saya berdiri dari meja makan, gak ada yang tahu, suami saya juga gak tahu. Saya sudah sulit untuk bernafas, karena kalau tarik nafas gini terasa sakit sekali. Sudah di dalam sini saudara. Saya mau ke kamar mandi, saya pikir saya ke kamar mandi. Saya jalan ya lumayan. Saya tahan nafas saudara. Bahkan untuk nafas aja itu sudah sakit, terasa durinya menancap. Saya tahan nafas, rasanya seperti ya banyak. Saya gak tahu itu ludah di mulut saya atau apa. Tapi begitu sampai di toilet, ya saya di wastafel, saya coba buang ludah ternyata itu sudah darah semua. Dan saya kaget. Aduh, kenapa bisa begini ya? Berarti ini sudah melukai di sini ya. Saya sudah gak bisa bernafas, saya keringat dingin di dalam kamar mandi. Saya pernah dengar orang itu ketelan duri ikan dibawa ke rumah sakit di operasi. Saya berpikir ini pasti durinya besar. Akhirnya saya berdiam diri di situ, saya berdoa Tuhan. Tolong Tuhan. Saya gak mau saya dibawa rumah sakit hari ini. Kalau saya dibawa rumah sakit kemarin, saya tidak datang ke sini kan. Iya gak saudara? Kelihatannya kan perkara kecil loh. Cuma ketelan duri. Tapi kalau itu menjadi sesuatu yang serius kan, semua aktivitas kita terhenti kan. Mungkin hari ini saya sudah di rumah sakit karena operasi. Saya berdoa, saya tahan nafas. Gak ada orang yang tahu, suami saya juga gak tahu. Dia di luar masih ngobrol. Saya cuma bilang gini, Tuhan saya mau batuk Tuhan. Tolong kalau saya batuk ini dengan kuasamu duri itu bisa keluar. Tapi secara logika udah gak bisa karena sudah di dalam sini, gara-gara saya telan timun besar itu sama air satu botol. Dia semakin masuk. Tapi saya berdoa dalam nama Yesus. Saya batuk sekali saudara, tiba-tiba keluar. Dan saudara tahu itu duri panjangnya itu hampir segininya jari saya ini. Dan bukan tulang yang lunak. Biasa kita ketelan duri itu tulangnya itu yang bisa melewat begini kan. Itu seperti jarum suntik. Tajemnya itu minta ampun. Saya itu nangis saudara di kamar mandi. Saya bilang Tuhan, Tuhan kalau bukan karena kuasamu. Gak mungkin. Ini gak mungkin. Karena saya sudah minum air satu botol. Dan itu duri sudah masuk ke sini saudara. Dan itu panjangnya segini bagaimana mungkin dia bisa keluar. Udah nyangkut kan, saya udah muntah, udah keluar darah. Darah semua udah luka. Saya berpikir saudara ya. Makanya tadi ke sini nih saya di mobil membayangkan. Aduh kalau kemarin duri itu gak keluar. Hari ini saya gak pelayanan di sini loh bu. Seringkali kita tuh melupakan penyertaan Tuhan. Makanya kenapa setiap hari, setiap pagi kita perlu berdoa minta perlindungan Tuhan. Karena banyak hal yang kita gak sadar, yang kita gak tahu, yang kita tidak inginkan. Itu bisa terjadi di hidup kita. Kita perlu penyertaan Tuhan. Saudara hari ini saya berbicara tentang ujian iman. Kita perlu iman untuk mengikut Tuhan. Dan mengikut Tuhan itu gak enak. Siapa yang bilang ikut Yesus enak? Ikut Yesus itu gak enak. Kenapa? Karena kita harus belajar melakukan kehendak Tuhan. Kita harus mematikan keinginan daging. Matikan keinginan daging itu gampang, enak atau tidak? Tidak. Karena semuanya pengennya hidup menurut daging. Karena daging ini enak. Rasul Paulus berkata, Aku benci tubuh celakaku ini. Karena aku ingin dekat dengan Tuhan. Tapi sulit. Aku masih diam di dalam tubuhku. Yang masih bisa marah, bisa tersinggung, bisa kepahitan, bisa kecewa, bisa takut. Tapi kita berdoa, saudara. Supaya hari ini Tuhan boleh berbicara kepada kita, memberi kekuatan. Buka bersama 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga mulai. Pengharapan iman dan kasih, jurul perikobnya. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga mulai. Firman Tuhan berkata di sana demikian. Terpujilah Allah dan Bapak kita, Bapak dan Bapak Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang karena rahmatnya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Dari antara orang mati, pada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita tahu bersama Alkitab berkata, kita ini semua sudah mati karena dosa. Tapi karena Kristus, kita dilahirkan kembali. Menuju kepada apa, saudara? Hidup yang penuh dengan pengharapan. Selama masih ada pengharapan di dalam hidup kita, maka selalu masih ada kesempatan. Tidak ada yang mustahil, saudara. Asal kita masih berharap kepada Tuhan. Yang bahaya itu kalau orang sudah tawar hati, sudah tidak punya pengharapan. Ya biar aja lah, memang namanya hidup begini, ya mau di apa? Ya tidak usah Tuhan-Tuhanan lah. Nah ini bahaya, saudara. Ya kadang-kadang orang saking menderita, dia sudah tidak mau lagi berharap kepada Tuhan. Dikatakan di sini, kita yang tadinya mati karena dosa, kita bersyukur lewat Kristus. Kita dihidupkan kembali, dibawa kepada satu kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Ayat 4 berkata, untuk apa, saudara? Pengharapan kita di dalam Kristus itu untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di mana? Di sorga bagi kamu. Bilang kanan kirimu, Tuhan sudah sediakan di sorga loh bagi kamu. Yang satu bagian bilang, yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Itu Tuhan siapkan bagi kita di sorga. Jadi saudara, kita ini semua yang mau masuk sorga harus mulai latihan sekarang. Latihan hidup di sorga. Di sorga itu tidak ada orang marah-marah, amin? Haleluya. Kalau saudara masih marah-marah, saudara tidak bisa masuk? Di sorga tidak ada orang selingkuh. Di sini pasti tidak ada yang selingkuh ya. Ya, cimahi ini aman-aman tenteram kan? Insya Allah. Aman tenteram ya, tidak ada ya di sini perselingkuhan ya saudara. Ada atau tidak? Tidak ada ya, puji Tuhan. Saudara, di sorga itu tidak ada orang tersinggung. Di sorga tidak ada orang kepahitan. Di sorga tidak ada orang kecewa. Karena di sana ada bagian yang tidak dapat cemar, tidak layu, tidak binasa. Ya, itu berbicara tentang hal-hal yang kekal. Nah, kita ini sekarang lagi latihan. Untuk bisa masuk sorga, ya siap-siap latihan. Tidak marah-marah suami istri, amin? Kok habis amin tapi ketawa gitu ya. Jadi saudara ini menertawakan diri sendiri atau bagaimana gitu ya. Ya iya kan, kita mulai latihan dari sekarang. Jadi orang yang damai sejahtera, tidak marah-marah, tidak tersinggung, tidak kepahitan. Dikatakan di sana, ayat yang kelima, yaitu bagi siapa? Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita ini semua sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Tapi baru akan dinyatakan pada akhir zaman. Saya mau tanya saudara, kira-kira ada yang gagal enggak dalam perjalanan iman? Akan ada enggak orang yang gagal? Ada. Berarti keselamatan bisa gagal enggak? Dari pihak siapa? Manusia, bukan dari pihak Tuhan. Dari pihak Tuhan, keselamatan itu enggak pernah gagal. Siapa yang menggagalkan? Kita sendiri karena kita menolak kasih karunia Tuhan. Karena kita enggak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Makanya Alkitab ini, kita sekarang ini dipelihara dalam kekuatan Allah. Kita harus meminta kekuatan dari Tuhan. Sementara kita menantikan keselamatan yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Jangan santai jadi orang Kristen. Jangan aman-aman. Oh saya pengkotbah, pasti masuk sorga. Belum tentu. Saya pemain musik di gereja. Pasti saya masuk sorga. Orang tiap minggu saya absen. Belum tentu. Oh saya paduan suara. Tadi paduan suaranya keren banget loh. Tepuk tangan dong saudara. Keren loh ya. Bapak-bapak, ibu-ibu ya keren. Bagi suaranya keren ya. Nanti di sorga juga satu grup ini akan tampil. Berarti sudah pengen ke sorga ya. Amin saudara ya. Jadi tidak menjadi jaminan ketika kita paduan suara di gereja. Main musik di gereja. Kotbah seperti saya. Bukan berarti langsung otomatis kita ini terdaftar di sorga. Baru akan dinyatakan pada akhir jaman nanti. Siapa yang lulus. Makanya Yesus berkata. Satu saat di akhir jaman ketika dia datang. Banyak orang akan berseru kepadaku apa? Tuhan-Tuhan. Aku melakukan mujizat demi namamu. Aku usir setan demi namamu. Ya. Aku melakukan kesembuhan demi namamu. Orang yang lumpuh berjalan demi namamu. Tapi Tuhan bilang enyah engkau dari padaku. Aku tidak mengenal engkau. Sebab engkau pembuat kejahatan. Jadi ternyata tidak semua orang akan dinyatakan lulus pada akhir jaman. Makanya dikatakan disini kita ini dipelihara dalam kekuatan Allah. Kita perlu kekuatan Tuhan untuk bertahan sampai pada hari-hari yang terakhir. Karena dunia ini jahat. Iblis itu licik. Dia ingin membawa kita jauh dari Tuhan. Makanya saudara kita kenali strateginya iblis hari-hari ini. Iblis tidak suka kita hidup dalam kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Roma 14 ayat 17 berkata. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan, minuman, pakaian. Tapi soal kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh roh kudus. Walaupun kita masih hidup di dunia sekarang. Kalau kita hidup dalam kebenaran. Dalam hidup kita pasti ada damai, sejahtera. Ketika ada damai, sejahtera, dan kebenaran. Maka kita pasti bersuka, cita. Orang yang dipelihara dalam kekuatan Tuhan. Dia sudah hidup di surga. Selagi dia masih di bumi. Ada kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh roh kudus. Ini yang harus kita jaga. Tapi iblis itu suka membawa orang untuk hidup di dalam apa? Dosa. Waktu ada dosa maka tidak ada damai. Yang ada itu galau, stres, depresi. Boroboro sukacita. Marah-marah tiap hari berantem di rumah. Ribut di rumah. Saya ini mengucap syukur. Saya terima Tuhan Yesus tahun 95. Bapak ibu yang sudah ikut channel saya di Youtube. Sudah mendengar kesaksian saya. Sudah mengenal saya. Nama saya Debbie Basjir. Papi saya Haji, Laits Basjir. Kakek saya Kiai, Saudara. Dan saya bertoba tahun 95. Saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu itu saya mau bunuh diri. Karena saya sudah tidak ada pengharapan di hidup saya. Iblis datang menuduh hidupmu ancur. Kamu sudah banyak berbuat dosa. Mati saja. Saat itu saya tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Sekalipun saya punya agama. Lalu saya mulai disitu. Tiap hari saya galau. Saya mikir mau mati. Saya mau bunuh diri, Saudara. Dan rasanya semakin teguh untuk saya melakukan hal itu. Karena saya dari kecil. Papi saya galak. Sering saya dipukulin. Kalau dihajar sampai biru-biru badan saya, Saudara. Rambut saya dijamba. Lalu Mami saya bilang. Kamu ngerti saja. Kenapa Papi begitu? Karena dia punya banyak ilmu hitam. Jadi bapak-bapak di sini. Ibu-ibu. Yang tiap hari marah-marah. Pasti banyak. Itu tanda. Orang hidup dalam kuasa gelap. Tidak ada damai sejahtera. Tiap hari marah-marah. Banyak setan dalam dirinya. Hati-hati. Jadi Mami saya bilang. Maklum saja kamu tidak usah stres. Saya terus hidup dalam dosa. Melakukan segala hal yang tidak berkenan. Dan orang itu kalau sudah melakukan dosa. Hidupnya tidak mungkin damai sejahtera. Apa yang paling membuat manusia itu bisa hidup damai? Waktu kita hidup di dalam kekudusan. Bukan ketika punya uang banyak. Karena banyak orang punya uang. Tapi hidupnya tidak ada. Damai. Ya. Benar saudara. Ya. Uang itu bukan jaminan kebahagiaan. Jangan salah berpikir. Jangan suka iri kalau lihat orang kaya. Enak banget ya. Kaya. Saya banyak ketemu orang kaya raya yaya yaya yaya. Tapi kalau pulang saya bilang sama suami saya. Saya lebih bahagia kita. Iya. Gak bisa tidur kalau malam. Dia punya banyak persoalan. Tiap hari telpon saya diundang makan orang kaya. Saudara. Dia yang traktir kami. Makan enak di restoran mahal. Jutaan. Kami makan. Dia terima telpon. Marah-marah terus. Gimana sih? Saya kan sudah bilang. Baru duduk. Ditelepon lagi. Bagaimana kamu? Maaf ya Bu Pendeta. Maaf saya urusi kerjaan. Saya dibayari. Makan damai sejahtera. Enak ketawa ketiwi. Dia marah-marah. Jadi yang lebih dari pemenang siapa? Akhirnya waktu dia duduk. Dia bilang. Maaf Bu Pendeta ya. Saya itu biasa urus kerjaan. Saya bilang. Pak maaf saya mau ngomong juga sama bapak. Bapak ini kaya. Tapi enggak diberkati Tuhan. Iya. Benar. Iya. Lalu dia syok. Waktu saya bilang begitu. Pulang dia bilang sama istrinya. Pendeta gila. Berani banget ngatain saya kaya. Tapi enggak diberkati. Loh iya. Belum tentu orang kaya itu diberkati. Banyak orang kaya hidupnya enggak damai. Makanya saya enggak pernah iri. melihat orang kaya. Justru kadang saya kasihan. Iya. Kasian mereka itu tertipu dengan dunia. Tertipu. Kan Alkitab bilang hati-hati dengan tipuan kekayaan. Kekayaan itu menipu. Makanya enggak usah kaya-kaya. Loh kok enggak amin loh. Berarti kaya semua ini disini. Loh malah amin loh. Orang saya bilang orang kaya yang enggak bahagia marah amin. Bagaimana sih ini jemaat di cimahi ini. Bapak Gembala. Ya. Jadi siapa yang mau kaya? Ya. Siapa yang mau diberkati? Nah itu yang benar. Tepuk tangan dong buat jemaat di cimahi. Ya. Saudara ya kaya aja belum tentu diberkati. Tapi orang yang diberkati hidupnya berkelimpahan. Dan dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu tandanya saudara. Ya. Lalu saudara saya itu melihat ya. Bagaimana orang-orang hidup itu. Kalau di luar Tuhan. Ya. Tidak ada kebahagiaan. Enggak ada damai sejahtera. Terus buat apa? Hari-hari ini orang stres. Udah duitnya banyak stres ya. Karena banyak prediksi. Banyak perkiraan. Wah. Nanti kalau uang banyak. Kalau kiamat ya. Buat apa juga itu uang. Saya berdoa supaya kita semua hidup menjadi orang yang berdampak. Enggak usah tunggu kaya. Kita diberkati Tuhan. Dikatakan disana kita ini dipelihara dalam kekuatan Allah. Sementara kita menantikan keselamatan yang tersedia. Untuk dinyatakan pada zaman akhir. Hati-hati. Jangan ada yang gagal di tengah jalan. Kita enggak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Enggak usah bicara Tuhan Yesus datang lah. Bicara tentang kematian. Enggak ada satu pun dari kita yang tahu kapan kita mati kan. Kalau saya bicara kematian. Jangan melirik sama yang sudah tua. Saudara melirik. Terus saudara bilang. Kayaknya dia duluan ini. Hati-hati saudara ya. Tua itu bukan syarat untuk mati. Saya tadi ya luar biasa ketemu sama Pak Gembala ya. Umurnya Bapak sekarang 87. Wow saudara itu wow. Itu Tuhan ajaib. Bahkan saya lihat Bapak masih naik tangga itu. Enggak goyang-goyang loh. Enggak loh. Bapak makan apa Pak? Lu iya loh. Luar biasa saudara ya. Saya itu salut kalau melihat orang-orang yang umur lanjut sehat. Karena kita kan belum tentu umur kita seperti itu. Benar gak? Kita harus angkat topi bagaimanapun. Ya pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Umur tua itu bukan syarat mati. Saya doakan satu orang Oma saudara. Saya diundang diulang tahun Oma. Umur berapa Oma? Waktu itu dia umur 100. Dalam hati saya ini pasti ulang tahun yang terakhir. Karena udah 100 loh. Saya tanya sama Oma. Oma masih dengar, masih ngomong. Oma rahasia umur panjangnya apa? Coca-Cola sama es batu. Saya panggil cucunya. Bu sini deh. Kayaknya Oma ini pikun. Kenapa? Masa saya tanya rahasia umur panjangnya apa? Dia bilang Coca-Cola sama es batu. Cucunya bilang betul Bu, betul. Oma ini sampai sekarang masih minum Coca-Cola sama es batu. Itu di depannya yang dua liter. Saya bilang ah sampai sekarang. Saudara ya, tahun depan masih ulang tahun 101. 102 meninggalnya 105. Waktu saya tanya. Oma, jadi Oma mau didoakan apa ini? Doakan supaya cepat dipanggil Tuhan. Kenapa Oma? Udah dikasih umur panjang, mau cepat pulang ke rumah Bapak. Udah capek hidup. Bikin susah cucu sama anak. Jangan bilang begitu Oma. Oma terus jadi pendoa ya. Saya pikir 100 tahun itu sudah terakhir. Ternyata masih sampai 105. Rahasianya minum? Jadi yang mau sampai 105 pulang silahkan. Hati-hati loh. Menyesatkan ini. Makanya kadang-kadang kan kita dengar orang bilang. Jangan minum ini, jangan minum itu, jangan ini buktinya. Bener gak? Saya tanya, Oma olahraga gak? Enggak. Angkat beban? Enggak. Enggak latih otot? Enggak. Minum Coca-Cola plus es batu. Saya ketemu satu Bapak saudara ulang tahun. Umur berapa Pak? 104. Hah? Bapak 104. Bapak rahasianya umur panjang apa? Dari umur 30. Saya gak makan daging, gak makan gula, gak makan tepung, gak makan roti, gak makan ini. Sekarang mencapai 104. Jadi Bapak mau didoakan apa? Doakan biar saya mati, Bu. Saya bilang, Pak, kalau tahu dari dulu, makan saja daging, makan saja roti, makan saja tepung, makan semuanya. Nah sekarang Bapak suruh doa biar mati. Kan saya gak mungkin doakan dalam nama Yesus, matilah kau. Kan gak bisa toh, karena mati itu juga ya haknya Tuhan. Saya tanya, ya ampun. Ya, 104. Yang makan semuanya plus Coca-Cola sama? Umur dua-dua mencapai 100 dan dua-dua minta? Makanya itu jangan terlalu panjang-panjang. Umurnya itu gak usah lah sampai 105, 106 gitu saudara ya. Tuhan yang paling tahu lah. Tapi saya salut loh, lihat Pak Gembala. Ya 87 saudara, tapi sehat, naik itu gak. Ya, dan suaranya juga gak terdengar suara 87 tahun loh. Berdoa tadi, ya gak? Ya. Luar, Bapak minum Coca-Cola juga? Tidak. Ya. Jadi hidup ini bukan soal berapa lama kita hidup. Tapi apakah hidup kita ini berdampak atau tidak. Nah, dalam kita menanti keselamatan yang akan dinyatakan Tuhan itu, mari kita minta kekuatan Tuhan saudara. Agar kita ini memperoleh kekuatan, bertahan di dalam hidup kudus, ya di dalam perkenanan Tuhan. Ayat yang ke-6 dikatakan begini, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini, kamu seketika harus berduka cita oleh apa? Berbagai-bagai pencobaan. Ya tadi kita sudah baca yang enak-enak, uh kita disediakan begini di sorga ini, 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 ini. Tetapi bergembira memang akan hal itu. Sekalipun sekarang ini, kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan itu enak atau tidak. Banyak orang bertanya kepada saya, Bu, kenapa Bu? Saya sudah ikut Tuhan loh, saya ini melayani loh, saya ini pendoa loh, kenapa Bu? Saya ini masih mengalami pencobaan yang begitu berat. Saya bilang, Bu, kau itu ngerti Alkitab enggak? Kalau kau itu masih mengalami pencobaan, itu tanda bahwa kau masih hidup. Amin? Ya, di hidup ini, kita juga memang pasti akan mengalami yang namanya pencobaan. Cuma di kuburan yang tidak ada pencobaan. Jadi saudara mau pilih mana? Namanya hidup ini, ya memang pasti ada pencobaan. Karena kita sedang menanti tadi itu loh. Janji-janji Tuhan yang akan dinyatakan kelah kita akan terima. Saya kemarin terima telepon dari seorang, Ibu, Ibu Debbie, saya mau bunuh diri. Ibu tunggu dulu Bu, kenapa Bu? Nangis saudara. Yaudah saya diemin aja dulu, biar nangis kan. Enggak bisa bicara kok. Lama saudara. Ibu bisa diam tenang sekarang, kalau udah tenang ngomong sama saya. Saya mau mati aja Bu, saya mau bunuh diri Bu. Ibu tenang. Ibu mau bunuh diri, kenapa? Suamiku selingkuh Bu. Aduh Ibu ya. Suami yang selingkuh, kenapa Ibu yang mau bunuh diri? Ya kenapa Bu? Makanya, jangan terlalu mencintai siapapun, lebih daripada kau mencintai Tuhan. Ibu-ibu, jangan cintai suamimu lebih dari Tuhan. Maka jadinya gitu. Ketika suami selingkuh, mau bunuh? Ibu. Saya bilang sama suami saya, heran aku, ada orang, suaminya selingkuh, dia mau bunuh diri. Saya bilang sama suami saya, kamu jangan coba-coba selingkuh. Karena saya gak akan bunuh diri. Kalau itu memang pilihanmu, saya bentangkan karpet merah. Kau sudah tahu kebenaran? Benar gak saudara? Jalani hidup ini, ya yang normal ajalah. Cintai Tuhan. Saya bilang, Bu, semua orang bisa berbuat salah. Hari ini mungkin suami ibu lagi dalam dosa. Dia jatuh akibat iblis. Ibu sekarang berdiri teguh, jangan ngomong membunuh diri, berdoa buat suamimu. Amin. Tapi ibu saya, gak apa-apa, udah ibu kerja aja, hidup-hidup normal. Bilang sama suamimu, bertobat kau. Saya doakan biar Tuhan menghajar kau dengan caranya. Kan begitu, gak apa-apa. Gak apa-apa ya, kalau saya berdoa, hajar suamiku Tuhan. Harus. Dia tanya soalnya sama saya, saya harus berdoa bagaimana, selama ini ibu berdoanya bagaimana? Tuhan, jaman suamiku Tuhan. Jangan bilang jaman suamiku Tuhan. Bilang Tuhan, hajar suamiku Tuhan. Gak apa-apa ya, ibu Debi. Gak apa-apa, itu kita biar kok. Jadi suaminya pulang, dia bilang, aku sekarang doa buat kamu. Doa apa? Tuhan, hajar suamiku. Ibu Debi yang ajari saya, berdoa buat kamu seperti itu. Tiba-tiba suaminya telpon saya. Halo, ini dengan pendeta Debi Basir. Iya, kenapa ya, kamu tuh pendeta macam apa? Kenapa pak? Kamu ngajari istri saya berdoa supaya Tuhan hajar saya begitu. Eh maaf ya pak, jangan kegeeran kau. Alkitab berkata, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Yang dianggapnya anak. Kalau bapak masih dikasihi Tuhan, bapak dihajar sama Tuhan. Tapi kalau bapak sudah gak dikasihi, mati kau lagi selingkuh serangan jantung. Langsung, nit, 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 nit. telpon yang anda tujuh, sedang lari. Dia pikir dia mau main-main, saudara. Saya bicara ini dengan sesuai firman Tuhan. Alkitab bilang, kalau kau masih dikasihi, kau dihajar sama Tuhan. Bapak-bapak jangan. Jangan hidup di dalam dosa. Saya bilang, ibu kasih tahu firman itu. Jangan ibu mau bunuh diri. Cintai Tuhan. Memang selama kita hidup di dunia ini, pasti akan ada pencobaan. Tapi ayat 7 berkata, maksud semuanya itu ialah untuk apa? Membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang... Sekarang emas berapa satu gram? Ada yang tahu? Ini naik terus ini, antam ya. Yang suka beli emas ini. Saya lihat beritanya tuh di Instagram. Katanya sampai mau mencapai 2 juta per gram. Bersyukurlah yang punya investasi emas. Saya punya 78 kilo. Loh, ku tertawa. Benar. Mas Daniel. Suami ku. Enggak usah tepuk tangan, tapi investasinya turun. Makin berat, makin turun harga. Saudara, bayangkan emas itu katanya dengar-dengar mau mencapai sampai 101 gramnya 2 juta. Sekarang tuh sudah hampir 1,3 ya. Terakhir, 1,6 ya. Itu yang perhiasan. Atau 1,6 saudara sekarang. Memang mau sampai di angka 2 juta. Jadi emas itu mahal. Karena memang emas itu murni. Tapi Alkitab berkata, iman kita ini nilainya jauh lebih tinggi daripada emas yang panah. Nah iman yang bagaimana, yang nilainya jauh lebih tinggi daripada emas, iman yang diuji kemurniannya dengan api. Kalau dalam hidup kita tuh ada api panas, enggak saudara? Panas, tersiksa, rasanya enggak betah. Ini saja saya keringetan, minta kipas angin tadi nih saudara. Memang sekarang di mana-mana panas. Karena neraka mulai terbuka. Panas. Kalau panasnya begini aja kita enggak tahan. Apalagi nanti di neraka. Nah di dunia ini kita dikasih Tuhan, diizinkan ada api. Emas itu dikatakan murni, karena dia dibakar dalam peleburan api. Waktu di titik tingkat panas, yang tertentu yang paling panas, emas itu terpisah. Dari unsur-unsur lain, yang ada yang mencampur. Makanya emas itu mahal. Nah iman kita dikatakan lebih mahal daripada emas yang panas, ketika iman kita ini sudah teruji. Ketika saya terima Tuhan Yesus, tantangan yang berat saya alami dari pihak keluarga. Tadinya saya mau dibunuh saudara. Itu tidak gampang. Setiap hari saya hidup dalam ketakutan. Ya kenapa Tuhan Yesus? Cuma percaya sama Tuhan aja diancam mau dibunuh. Ya tapi sampai satu titik saya bilang, gak apa-apa lah kalau saya mati saya masuk sorga. Ya puji Tuhan terlewati. Tapi saya bilang, yaudah. Kalau kamu tetap memilih Tuhan Yesus, ya kamu keluar dari rumah, jangan anggap kamu punya keluarga. Buat apa papi bunuh kamu? Papi gak dapat hatimu, imanmu. Cuma dapat tubuhmu yang mati. Tapi imanmu enggak. Jadi kalau kamu tetap Kristen, pergi dari rumah, jangan anggap kamu punya keluarga. Tapi satu hal, kalau kamu pergi, jangan bawa ijazahmu. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saya tinggalkan keluarga tahun 96. Itu saya baru lulus SMA. Saudara, masih begitu muda dan tidak tahu arah. Tapi Tuhan yang memanggil saya, saya cuma bergantung kepada firman Tuhan. Saya itu baca Alkitab sehari 6 jam. Saya baca Alkitab dan itu yang menguatkan iman saya. Zaman saya bertobat tahun 95 belum ada Youtube, belum ada handphone. Kalau saya mau dapatkan kekuatan, saya harus pergi ke gereja. Sementara saat itu saya gak bisa bebas untuk ke gereja. Saya ke gereja aja dulu pakai baju senang. Dulu sebelum bertobat saya ini pelatih senang aerobik. Percayalah dulu saya pernah kurus. Tidak usah memandang dengan wajah yang begitu ya. Iya saudara. Jadi tantangan itu berat, tapi Alkitab berkata iman itu bertumbuh dari aniaya dan pembacaan firman Tuhan. Jadi kalau mau imannya tumbuh harus banyak mengalami ani. Saya berdoa Tuhan aniaya lah mereka-mereka ini. Loh aniaya itu bukan hanya saudara mau dibunuh enggak. Ya saudara disakiti sama menantu. Itu aniaya loh. Apa itu aniaya? Kita bisa balas, tapi kita gak boleh balas. Karena kita mau nuruti firman Tuhan. Itu tersiksa saudara. Ya rasanya. Mau benci orang Tuhan bilang gak boleh. Doakan dia, mintakan berkat. Kita kan kalau mau doakan musuh kita, orang yang berwajah Tuhan. Lagi naik motor, disrempet sama beca. Terus keseleo kakinya atau patah kakinya. Kita pengennya kan berdoanya begitu, jujur manusia. Tapi Tuhan bilang gak boleh. Doakan dia, mintalah berkat. Siapa disini yang sudah pernah berdoa, minta berkat bagi musuhnya? Yang lain gak punya musuh. Saya doakan supaya punya musuh saudara. Gak apa-apa. Kalau itu untuk membuat kita melakukan firman. Bagaimana mungkin kita bisa berdoa, mendoakan musuh kalau kita gak pernah punya musuh. Seringkali Tuhan akan izinkan. Kita sudah berbuat baik. Ada aja orang yang jengkel sama kita. Gak apa-apa. Itu diizinkan Tuhan. Itu teraniaya saudara. Anak yang tersakiti oleh orang tua. Engkau rasanya pengen begini, tapi kau gak bisa balas. Itu aniaya. Tapi disitu iman kita bertumbuh. Belajar. Saya banyak mendengarkan kesaksian orang-orang yang tadinya mau bercerai. Hidup dengan egonya masing-masing. Tapi ketika mereka mendengarkan firman yang saya sampaikan lewat Youtube. Mereka belajar untuk menaklukkan daging dan melakukan kendak Tuhan. Mereka gak jadi bercerai loh. Saya lagi makan di salah tiga di restoran. Datang dua orang, suami istri saudara. Tiba-tiba istrinya itu berlutut di kaki saya. Dia nangis. Saya kan risih ya. Dalam hati saya, Bu. Please ya Bu. Kenapa Bu? Berdiri dulu. Jangan begitu. Jangan nangis begitu. Ibu berdiri. Nanti dipikir orang saya ini ngapa-ngapain. Ibu loh disini. Dia bilang, Bu. Terima kasih Bu. Berkat semua firman Tuhan yang Ibu sampaikan lewat Youtube Ibu. Kami berdua ini tadinya mau bercerai Bu. Tapi sekarang kami dipulihkan Tuhan. Sekarang kami tiap malam ikut mesbah doa. Aku terima kasih. Karena mereka mau belajar melakukan firman. Tadinya pertikaian dalam rumah tangga mereka itu menjadi satu kemelut api yang rasanya menyala dan sangat menyiksa. Tapi waktu mereka tahu firman. Bahwa ternyata semua itu Tuhan izinkan terjadi. Kita ini suami istri dibentuk. Suami dibentuk oleh siapa? Istri istri dibentuk oleh siapa? Suami. Karena manusia menajamkan sesamanya. Ya saya dengan suami saya puji Tuhan. Kami dibentuk. Saya dari suami saya orang Solo. Ya saya Solo Wesi. Ya jadi Solo tapi ada Wesi-nya. Kami ketemu saudara. Dipertemukan Tuhan. Ketemunya di gereja lagi. Tempat yang sangat kudus dan sakral. Lalu ketika kami menikah apakah semuanya enak-enak saja? Enggak ada proses. Saya pikir dulu saya ketemu suami saya pelayanan. Saya juga pelayanan. Uh ini sama-sama orang pelayanan. Pasti kalau berantem haleluya. Puji Tuhan kau. Ya bayangan saya kan begitu. Karena kita sama-sama pendeta. Sama-sama mbak Tuhan. Lalu bayangan saya. Uh pasti kalau berantem ini pasti. Uh menyanyikan masmur dan kidung puji-pujian. Ya ternyata yang namanya manusia itu tetap manusia. Walaupun pendeta kita punya ego. Kita punya perasaan. Ya kesombongan. Ya berapa kali kami ini dibentuk saudara. Aduh ya rasanya itu saya ya menikah itu. Orang berpikir dulu menikah itu enak. Ternyata menikah itu waktu masuk dalam proses. Ya proses pertama kami itu masalah bahasa. Orang Solo itu nyaris tak terdengar. Mirip-mirip sama orang Cimahi. Ya toh. Orang Cimahi ini kalau ngomong lembut enggak. Ya sementara orang Solo sih. Ya kita nih kalau ngomong nadanya tinggi terus. Tiap hari tersinggung suami saya. Ya saya itu bicara sama dia baik-baik saudara. Saya panggil dia. Jo. Artinya bojo. Tapi karena orang Sulawesi yang panggil jadi. Jo. Kalau orang Solo yang panggil kan. Jo. Dia datang gini. Enggak usah nesu toh. Aku ini enggak nesu. Ini biasa. Tapi nadamu itu nesu. Ora. Stres saudara. Ya stres. Tiap hari salah pengertian. Dan itu. Itu apa ya. Saya sudah berusaha loh. Ya. Tiap hari ngomong itu. Ngomong apa aja. Kenapa sih kamu kalau ngomong emosi terus. Yang tidak emosi malah jadi. Saya itu ngomong sama suami saya. Saya ini dibesarkan di Sulawesi. Orang Sulawesi itu kalau ngomong memang begini. Selalu nadanya itu tinggi di belakang. Dia bilang. Makanya kamu itu belajar. Belajar ngomong kayak wong Jowo. Gimana ngomongnya wong Jowo? Di belakang itu nadanya turun. Jangan naik. Saya bilang. Ya saya akan coba. Saya akan belajar. Ya. Tiap hari belajar. Tapi masih keceplosan. Ya. Jadi saya panggil dia. Jok. Ayo mangan. Stres. Sudah berusaha melakukan yang terbaik. Tetap salah saudara. Bayangkan persoalannya itu terus kita berdua. Itu terus. Terus saya tuh bangun pagi ngomong. Eh say. Itu gini, gini, gini. Dia teriak. Aku kaget loh. Saya bilang. Memang saya begini. Lama-lama kayak gini. Aku bisa kena serangan jantung. Bahkan saya merasa. Kok saya disalahin lagi. Nanti dia kena serangan jantung. Beneran. Dibilang gara-gara nikah sama saya. Ya. Jadi saudara. Saya bilang. Kamu kalau memang mau cari istri yang kayak orang Jawa. Kenapa kamu gak nikah sama Sri Rejeki. Ya. Kenapa kamu cari Debbie Basir. Gitu kan saudara. Ngapain gitu kamu nikahnya sama saya. Saya ini orang Sulawesi. Setiap hari. Mbok Nek ngomong gitu. Nada belakangnya turun. Lalu saya bilang sama dia. Coba kamu. Coba kamu. Ngomong nada belakangnya naik. Sama sulitnya. Dia pun tidak bisa. Orang saya itu kalau negur anak-anak saudara. Saya bilang sama dia. Kamu itu kalau sama anak-anak. Anak-anak kan marah. Marah say. Marah. Tolong please marah. Marahnya itu. Dek. Koi kok ngono. Itu bukan marah. Itu bukan marah say. Aku stress aku. Ya. Jadi sama seperti dia berusaha untuk menyuruh. Saya lembut. Demikian juga. Saya itu pengen menyuruh dia itu agak. Kami stress saudara. Tiap hari kita ribut cuma masalah begitu. Tiap hari ribut. Ya masalah bahasa. Benar-benar. Tapi ketika kami itu menyadari. Kami dibentuk sama-sama dari keluarga yang berbeda. Saya itu di rumah melihat papi saya itu kepala kantor. Tapi dia bisa turun di dapur. Kadang-kadang dia bikinin mami saya kopi. Kadang-kadang dia yang masak. Nah saya menikah dengan suami. Suami itu dari Solo. Uang Solo itu. Suami itu koyok rojo. Tahunya duduk di meja. Perintah istri. Ya. Teh manis. G. Istrinya. G. Sego. G. Jadi waktu kami menikah. Saudara bisa bayangkan. Saya datang dari keluarga yang melihat gambar suami yang seperti ini. Saya menikah dengan suami saya. Dia juga di rumah melihat gambar keluarga yang seperti itu. Ya. Waktu saya masih punya anak satu. Kami baru menikah itu kan masih bulan madu tuh. Semuanya penuh madu. Ya. Biar capek. Saya kamu capek. Enggak kok. Enggak apa-apa. Kamu duduk aja. Belum punya anak. Masih bulan. Masih banyak madunya. Madu kelengkeng. Madu hutan. Ya tau. Begitu punya anak satu dua. Enggak pakai pembantu. Persiapan madu mulai entek. Yang tersisa tinggal. Lebah. Apalagi kalau lebahnya lebah. Hutan. Itu kalau gigit berbisa loh. Ya. Waduh saudara stres saya. Madu mulai habis. Saya urus anak dua. Ngurus di rumah. Dia seperti. Raja. Kopi. Ya. Kalau dulu. Enggir. Ya sekarang. Eh. Punya kaki dua. Tangan dua. Tau sama kan. Ke dapur sendiri sana. Ada gula. Ada kopi. Di sana bikin sendiri. Kaget dia. Ih. Kenapa jadi lebah hutan. Ya. Memang begitu. Ya. Manusia aslinya keluar. Saudara. Pendeta juga manusia. Punya rasa. Punya hati. Jangan samakan dengan pisau belakang. Ya enggak saudara. Ya. Akhirnya dia. Disitu mulai. Kaget dengan saya. Saya pun juga ya. Kamu kira ya. Kamu tahu enggak. Papi saya itu kerja kantor. Kepala kantor. Pulang dia masak di rumah. Kadang-kadang dia bikin. Mami saya kopi. Ya. Memang papi saya itu. Suami teladan. Dia jawab. Makku. Makku itu. Istri teladan. Bapakku tinggal minta. Sego. Inge. Dia bilang. Aku enggak pernah lihat. Makku marah-marah. Saya jengkel dengar gitu saudara. Ya. Saya bilang. Yaudah kalau gitu. Kita nikahkan aja makmu sama papiku. Biar rumah tangga mereka. Jadi rumah tangga yang luar biasa. Saudara. Kalau sudah begitu. Bagaimana ada surga. Dan rumah tangga kita. Ego masing-masing yang keluar. Sampai satu kali. Saya temukan ayat firman Tuhan yang berkata. Apapun yang kamu lakukan. Untuk sesama memanusia. Baik dengan perkataan. Ataupun dengan perbuatan. Lakukanlah itu. Seolah-olah untuk. Tuhan. Dan bukan untuk panusia. Saya urus anak dua tanpa pembantu. Bersihin rumah. Saya mau marah-marah. Rumah kotor. Ayat itu bicara. Untuk Tuhan. Saya ngepel. Untuk Tuhan. Enggak berani ngomong. Karena untuk. Dia teriak. Kopi. Saya ke dapur. Saya bikin kopi. Saya kasih krim. Saya aduk. Untuk Tuhan. Kalau untuk manusia. Kasih sianida sedikit. Maka matilah kau. Ya. Tapi karena untuk. Kalau kau bikin kopi untuk Tuhan. Kau kasih racun. Itu untuk. Tuhan. Saya belajar tutup mulut. Untuk Tuhan. Ya. Ketika kita mempraktekkan firman Tuhan. Ya. Akhirnya. Saya melihat suami saya mulai berubah. Ya. Dia mulai bantu di dapur. Dia mulai apa. Saya kadang duduk di meja. Dia datang bikinin saya kopi. Saya. Ini aku bikinin kopi ya. Ini bikinnya dengan cinta loh. Nggak ada saling menuntut. Ego dimatikan. Dulu ribut. Kami terus tiap hari. Masalah kecil jadi besar. Ya. Kalau sudah begitu. Nggak mungkin rumah tanggamu diberkati. Nggak mungkin Tuhan curahkan berkat. Berkelimpahan dalam rumah tangga kita. Kenapa? Tiap hari ribut. Karena Alkitab berkata. Dimana ada dua orang hidup. Sehati. Sepikir. Bersama. Kesanalah berkat Tuhan. Itu diperintahkan. Ya. Jadi kami bertobat saudara. Saya membuat komitmen dengan suami. Saya tidak akan memaksa kamu. Tunduk kepada saya. Saya juga tidak tunduk kepadamu. Dalam artian apa yang kamu mau. Tapi kita tunduk pada firman Tuhan. Waktu istri tunduk kepada firman. Suami tunduk kepada firman. Maka rumah tangga itu menjadi rumah tangga. Yang diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Ayo. Hidupi firman Tuhan. Itu lagu tadi bilang. Hidupku menggenapi firmanmu. Artinya apa menggenapi firman Tuhan? Kalau Tuhan bilang ya jangan marah. Jangan marah. Kita menggenapi firmannya. Artinya menjadi pelaku firman. Banyak hal besar yang Tuhan mau percayakan dalam hidup kita. Waktu kami mulai berdamai. Menurunkan ego masing-masing. Kami baru melihat Tuhan bukakan jalan dalam rumah tangga kami. Saudara. Tuhan mulai bawa kami dalam visi-visi yang besar. Ya dari Solo Tuhan bawa kami pindah ke Jakarta. 15 tahun yang lalu. Kami tinggalkan kota Solo. Dapat suara Tuhan untuk berangkat ke Jakarta. Seperti Abraham disuruh Tuhan tinggalkan negeri. Ya lalu kami berangkat ke Jakarta. Setahun pertama gak ada pelayanan. Kami hidup saudara. Ya aduh benar-benar dengan iman naik motor. Anak-anak masih di Solo. Kita pulang Jakarta Solo dua minggu sekali lihat anak. Tadinya masih ada duit naik pesawat. Ya karena di Jakarta juga tidak ada pelayanan. Tuhan panggil. Katanya Tuhan aku akan memberikan kepada kalian hal yang besar di Jakarta. Ternyata sampai sana gak ada pelayanan. Yang tadinya di Solo kami pelayanan. Setiap minggu disitu gak ada. Satu tahun gak ada pelayanan. Kita pulang naik keret, naik pesawat. Mulai duit habis, naik kereta. Habis lagi duit, naik bus. Sampai satu kali saya dan suami pengen lihat anak. Kita pulang naik motor saudara. Karena gak ada duit. 18 jam Jakarta Solo. Hujan dari Cirebon sampai di Solo. Badan saya kedinginan. Tangan saya biru kaku semua. Di jalan saya nangis. Bercucuran air mata. Air mata bercampur air hujan. Benar saya bilang Tuhan. Karepmu, karepmu. Karepmu Tuhan. Itu bahasa tertinggi. Dari penyerahan saya kepada Tuhan. Apa yang engkau mau dari hidup kami Tuhan. Saya ini ikut Tuhan. Kok yuk menderita terus. Tapi kalau ini yang engkau mau. Karepmu. Sampai di Solo jam 3 pagi. Besok anak-anak bangun. Anak saya yang paling kecil. Waktu itu masih TK kecil saudara. Saya harus balik ke Jakarta. Lalu anak-anak bilang. Mami kenapa mami balik ke Jakarta. Mami disini aja. Saya bilang. Dek. Tuhan yang panggil mami sama papi. Padahal di Jakarta gak ada pelayanan. Tapi kami berdua saudara. Bersepakat. Untuk. Ayo kita sama-sama genapi panggilan Tuhan. Lalu di Jakarta kami hidup. Saudara kami melayani. Mulai dibukakan pintu-pintu. Tapi saudara berat. Terasa sampai suami saya bilang. Saya terakhir tahun ini. Saya mau pulang ke Solo. Kita di Jakarta. Tidur di kamar yang panas. Gak ada AC. Di Solo saya punya kamar. Ada AC. Tempat tidurnya spring bed. Di Jakarta spring bed. Tapi bednya sudah gak ada. Tinggal springnya. Jangan tertawa saudara. Ini kisah sedih. Harusnya saudara menangis. Tidak enak secara daging. Untuk menggenapi panggilan Tuhan. Tapi kami berusaha taat. Hanya melihat Tuhan dengan iman. Sampai hari ini. Ya kami melihat. Bagaimana Tuhan menyertai. Orang yang sungguh-sungguh berjuang. Percaya dan beriman kepada Tuhan. Tidak akan pernah ditinggalkan. Ketika pandemi datang. Ya YouTube saya. Waktu itu baru 50 ribu subscribe. Jadi saudara 2019. Saya dapat suara Tuhan. 2018. Kamu bikin. Kamu ambil alih dunia media. Untuk penginjilan. Saya waktu itu berpikir. Ya dunia media itu apa ya. Lalu saya bilang ke suami. Tuhan itu ngomong. Kita harus ambil alih media. Untuk injil. Suami saya bilang. Ya kalau media itu berarti TV. Waktu itu kita belum terlalu kenal. Belum terlalu familiar. Sama YouTube. 2018. Ya TV kalau gitu. Ya udah. Kita pergi tanyalah. Di stasiun TV swasta. Di Jakarta. Kita pergi ke sana. Saya tanya. Kalau saya siaran di TV itu. Gimana. Oh ibu harus bikin 10 episode. Satu episode itu 6 juta. Jadi 10 episode itu. 60 juta. Itu 15 tahun lalu. Saya bilang. Terus itu sudah pasti tayang. Oh belum bu. Nanti dilihat dulu. Kalau pasti tayang. Baru ditayang. Kalau enggak ya enggak. Tapi saya sudah bayar 60 juta. Iya. Karena ibu syuting di studio kami. Ibu ini. Wah saya mundur. Mundur terhormat. Kenapa. Uang dari mana. 60 juta. Kami aja. Bertahan hidup sulit. Akhirnya. Ketika saya berdoa. Tuhan bilang. Ambil alih diri media. Karena di tahun-tahun ke depan. Aku akan memberikan. Kepadamu tuwayan bangsa-bangsa. Bahkan berkat bangsa-bangsa. Lalu saudara saya itu. Hanya mengalir aja. Tiba-tiba. Saya pelayanan di Bali. Saya lihat disitu. Orang lagi syuting di kafe. Saya tanya mereka. Ini kalian lagi syuting apa. Syuting buat TV. Di mana. Di Youtube. Saya pulang. Saya bilang ke suami. Ini kali ya. Youtube itu gratis. Ayo kita buat. Lalu suami saya bikin. Channel buat saya. Awal-awal kita tayang. Ya. Yang biasa-biasa. Saudara. Karena saya cuma pikir. Kan Tuhan cuma suruh. Beritakan Injil kan. Ya saya cuma melakukan itu aja. Tanpa pernah terpikir apapun. Gak kepikiran mau jadi Youtuber. Atau subscribe banyak. Gak ada. Saya cuma pikir. Kalau kita tayangkan satu kotbah. Satu aja yang bertobat. Itu kan seluruh sorga bersorak-sorai. Kata Alkitab kan. Gak usah muluk-muluk lah. Ditonton ribuan orang. Ya. Satu aja yang nonton. Lalu dia bertobat. Itu kan sorga bersorak loh. Akhirnya saya mulai tayang. Saudara. Tiba-tiba. Pandemi datang. Ketika pandemi. Gereja tutup semua. Kami gak bisa beribadah. Tidak bisa pelayanan. Saya dan suami ini hidup. Ya. Kami ini full time. Tapi kami gak digaji dari gereja. Tapi kami melayani sepenuh waktu. Jadi hidup kami. Bener-bener ya seperti orang Lewi. Kami hidup dari pelayanan. Ketika pandemi datang. Gak ada pelayanan. Channel saya waktu itu. Hampir 50 ribu. Saudara. Tiba-tiba gereja tutup. Orang gak bisa ibadah. Orang mulai cari gereja. Orang mulai cari di Youtube. Waktu pandemi itu saudara. Youtube saya naik setiap hari bertambah seribu subscribe. Sehari. Itu saya gak tahu. Itu. Padahal Youtube sendiri bilang. Kalau ada channel dalam seminggu bertambah seribu itu di hacker. Ya. Jadi punya saya di hacker sama malekat. Satu hari tambah seribu. Dan puji Tuhan sekarang. Ya. 800 ribu. Hampir 1 juta. Saudara. Semua. Kok gak wow ya. Dan saya melihat di tengah masa pandemi Tuhan pelihara kami. Tadinya kami mau pergi dari Jakarta karena di tengah pandemi saudara tahu kami hanya punya uang sekitar 10 juta. 10 juta bertahan dengan tiga anak di Jakarta. Dan kami gak tahu pandemi sampai kapan. Waktu itu ya. Saya bilang sama suami. Jangan salahin Tuhan. Yang terburuk. Kita jual rumah di Jakarta. Kita pulang ke Solo. Perelakan rumah yang ada. Kita bersyukur dulu kita susah gak ada rumah gak ada mobil. Sekarang kita susah ada rumah ada mobil yang bisa dijual. Kadang kan kita itu gak bersyukur saudara. Ya. Gak apa-apa kalau memang Tuhan minta rumahnya hilang. Ya relakan itu. Jangan tahan dengan hati kita. Jadi kami waktu itu bersyukur. Ya udah kita jual kita pulang ke Solo. Tapi. Kalau Tuhan mau berkara lain. Ya itu urusannya Tuhan. Tiba-tiba saudara di tengah pandemi Youtube saya itu sehari seribu. Sehari seribu. Channel kami dimonotize sama Youtube. Ya kami mulai dapat penghasilan dari Youtube. Di tengah masa pandemi yang harusnya mau jual rumah. Kami diberkati Tuhan luar biasa. Ya lewat channel Youtube. Gak jadi jual rumah malah beli rumah. Ya. Dan di tengah masa pandemi. Kita bangun studio saudara. Saya beli rumah dua. Satu buat studio. Satu buat rumah tinggal. Bahkan ketika pandemi. Tuhan izinkan kami bisa bangun gereja-gereja di desa. Setiap bulan kami bantu haba-baba Tuhan di pedalaman. Sampai hari ini. Lalu kami mulai berdoa waktu itu Tuhan. Kemana Tuhan mau bawa pelayanan kami. Banyak orang yang mulai berkata bu, buka gereja bu, buka gereja. Kalau ibu buka saya mau pindah loh ke gereja ibu. Sekarang kan ya orang bukan mencari jiwa sekarang. Mencuri jiwa. Orang udah punya gereja suruh-suruh pindah ke gerejanya. Saya setuju ke orang buka gereja di pedalaman yang memang belum ada gereja. Saya waktu itu juga tergiur. Iya ya buka gereja ya. Lalu ada beberapa teman hamba Tuhan. Ibu buka aja bu. Nanti-nanti di bawah saya gini-gini. Tapi saya bilang, saya berdoa, saya tanya Tuhan apa yang Tuhan mau dengan pelayanan kami. Ketika saya berdoa, Tuhan itu bilang kamu gak buka gereja. Saya dapat ayatnya itu saudara. Di akhir jaman tuayan banyak tapi penuai sedikit. Tuhan bilang kamu harus siapkan penuainya. Dengan cara apa Tuhan? Bikin seminar hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah. Lalu yang kedua kamu buka sekolah misi. Untuk menampung orang-orang yang mau jadi hamba Tuhan. Kalau perlu kamu sekolahin gratis. Saya kaget waktu dapat visi itu. Tapi saya bilang sama suami, yaudahlah kita ada berkat. Kita sisikan berkat ini. Kita bergerak cari tanah. Lalu kita pergi bergerak cari tanah di daerah. Sekarang Anyar, Solo, saudara. Kami cari tempat yang dingin. Yang dekat gunung. Supaya benar-benar hamba Tuhan dekat dengan Tuhan. Kalau di kota. Saudaranya banyak setan. Lalu kami pergi, saudara kami cari. Tidak ketemu. Saya bilang sama Tuhan. Tuhan kami sudah keliling-keliling. Yang sesuai dengan uang kami tidak ada. Kenapa juga Tuhan suruh saya bikin sekolah Alkitab. Saya ini bukan orang kaya. Saya ini bukan orang pintar. Tapi Tuhan itu ngomong. Aku tidak cari orang kaya. Aku juga tidak cari orang pintar. Tapi aku cari orang yang beriman. Karena hanya dengan iman semua proyek-proyekku itu tergenapi di dalam dunia ini. Lagi saya dapat suara Tuhan begitu. Tiba-tiba ada orang bilang. Bu, saya dengar ibu lagi cari tanah buat bangun sekolah. Saya punya tanah di daerah Bandungan, Semarang. 4.500 meter. Ibu mau pakai enggak? Coba ibu lihat. Kami pergi lihat. Ih di bawah gunung. Dingin. Iya pak mau. Yaudah ke notaris. Serah terima tanah itu. Ke yayasan untuk dibangun sekolah. Waktu mau bangun. Tuhan kirim pemborongnya jemaat mesbadoa. Tidak dibayar. Tuhan kirim yang gambar jemaat mesbadoa. Tidak dibayar. Waktu selesai gambar. Saya dikasih anggarannya. Hah? Ternyata miliar. Saya pikir 200 juta. Ya ternyata ini sampai miliaran begini. Saya bilang sama suami. Nah terus ini bagaimana ya? Ya udah kita mulai dengan iman aja. Saya bilang sama suami. Gampang. Nanti kalau saya siaran di Youtube. Saya sekarang kan siaran itu dua kali satu hari. Pagi jam 5 pagi. Mesbas yukur. Malam itu jam 8 malam. Setiap hari live streaming dua kali. Yang nonton itu puluhan ribu saudara. Jadi saya bilang sama suami. Gampanglah kita tinggal taruh nomor rekening di layar. Jalan-jalan rekeningnya muter-muter disitu. Saudara. Saya sudah mulai pembangunan sekolah. Saudara bisa transfer ke rekening ini. Kan? Sampai orang pusing liatnya. Waktu suami saya bilang. Mana saya? Rekeningnya yang mana yang mau ditaruh di Youtube? Saya bilang. Doa dulu. Berdoa Tuhan bilang. Jangan sekali-kali kau taruh itu rekening di Youtube. Kalau kau taruh rekeningmu di Youtube. Untuk cari dana. Aku tidak ikut bekerja. Kau mungkin dapat dana yang kau mau. Tapi aku tidak ikut-ikut disitu. Saya bilang sama suami saya. Buat apa kita bangun sekolah kalau Tuhan tidak ikut-ikut. Mungkin saya akan dapat dana yang saya butuhkan. Ketika bahkan berlebih ketika kita taruh itu di Youtube. Lalu saya bilang sama suami. Tidak usah taruh. Kita melangkah dengan iman. Saudara pembangunan dimulai. Saya itu tidak pernah terpikir. Bahkan sampai hari ini saya enggak tahu orang-orang yang nyumbang itu. Tiba-tiba bu saya mau sumbang semen. Bu saya mau sumbang cat. Saya pabrik cat. Bu saya pabrik kasur. Saya sumbang kasur. Bu saya ini yang ini. Bu saya mau nyumbang furniture. Saya cuma bilang ini nomor teleponnya pemborong ya. Kamu hubungi sendiri sama pemborong. Dia butuhnya apa saja. Silahkan. Saudara sekolah selesai. Tidak sampai satu tahun. Di atas tanah 4.500 meter. Dan bulan Juni ini angkatan pertama selesai. Mereka akan diwisuda. Cuma enam bulan sekolah misi kami. Mereka masuk asrama. Yang sekolah dari Papua, dari NTT. Semuanya gratis. Itu di luar logika saudara. Bahkan ini sudah penerimaan murid baru. Saya tanya sama staff saya. Yang bayar berapa? Tidak ada bu. Semua tidak mampu. Saya garuk-garuk kepala. Tapi memang dari awal Tuhan bilang begitu. Ya sudah. Saudara tahu ketika kami melangkah dengan iman. Yang tidak terbatas itu Tuhan kerjakan. Sekolah saya tidak pernah berkekurangan. Orang setiap minggu ngantar beras. Ngantar sembako. Ngantar sayur. Ngantar ayam. Sampai beras itu kelebihan. Kita bagi ke pantiasuhan. Saya itu cuma melihat. Waktu kita berjalan dengan iman. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Saudara. Semua penderitaan yang kita alami. Itu untuk membuktikan kemurnian iman kita. Apa yang kami alami bersama dengan suami. Ya bagaimana ketika kita menangis. Saya ini pernah dikejar dep kolektor. Ya karena gak bisa bayar cicilan rumah. Saya mengalami. Makanya kalau ada jemaat yang telpon. Bu doakan ya bu. Saya dikejar dep kolektor. Sudah berapa lama bu? 6 bulan. Saya dulu 2 tahun. Ya. Bukan karena saya mau utang gak bayar. Memang gak bisa bayar. Itu dep kolektor orang Ambon. Namanya Victor Kristen lagi. Pagar saya ditendang. Pendeta gak bisa bayar utang. Bikin malu pendeta apaan. Saya nangis masuk di kamar. Saudara. Tuhan kenapa kau izinkan ini? Tuhan bilang. Emang kenapa kalau kau izinkan? Kau belum diludahimu kamu kan? Baru begitu kan? Tapi dimana harga diriku? Piro harga dirimu Piro. Saya menangis di kaki Tuhan. Saya gak pernah telpon orang pinjem duit. Tapi saya harus mengalami. Ternyata supaya sekarang saya bisa cerita. Orang-orang yang datang telpon buku saya dikejar dep kolektor. Hadapi. Bertobat. Berlutut di kaki Tuhan. Selalu ada jalan. Kami melewati banyak hal saudara. Rumah pernah mau diambil balik sama Pak Haji. Saya beli rumahnya Pak Haji. Saya cicil sama dia. Saya gak bisa bayar. Pak Haji bilang. Pendeta kok gak bisa bayar. Yaudah saya ambil aja rumahnya. Saya jual. Saya bilang. Pak kasih saya waktu Pak. Saya masih kurang 400 juta waktu itu. Cicilannya 12 juta sebulan. Saya kurangi 6 juta. Pak Haji bilang. Saya gak mau dikurangi. Kalau ibu gak bisa bayar. Kasih saya. Saya jual rumahnya. Ibu keluar dari situ. Saya berlutut sama Tuhan. Tiba-tiba orang bantu kami. Dilunasi saudara. 400 juta. Gak dicicil. Dilunasi sama Tuhan. Jadi saudara kami ini mengalami banyak persoalan ikut Tuhan itu. Tidak enak. Bagi daging kita. Tapi tujuan dari semua itu untuk memurnikan imanmu. Hari ini kami punya begitu banyak kesaksian iman. Kenapa? Karena kami mengalami. Saudara harus punya kesaksian bersama Tuhan. Waktu kita mengalami itu. Bilang Tuhan. Aku akan menang menghadapi ini. Supaya aku punya kesaksian iman. Bagi keluarga ku. Bagi anak-anak ku. Dan biarlah kita menjadi tokoh iman. Amin saudara. Kita kan rindu nama-nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan sebagai tokoh iman. Saya percaya. Waktu kita mau. Maka Tuhan pasti turut bekerja. Biar apa yang kami alami itu. Saya saksikan. Supaya kita sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Dia Tuhan yang berjanji. Dan tidak pernah sekalipun dia mengingkari janjinya. Karena itu bagian kita. Ayo jadi pelaku firman. Ayo bertobat. Ayo sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Karena ada banyak hal yang supranatural. Yang bisa Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Waktu kita sungguh-sungguh percaya.